Seorang suami dianugerahi kenikmatan ketika berhubungan dengan istrinya yaitu inzel atau orgasme Namun tidak demikian dengan istri Di sebagian kasus, hal ini tidak terjadi pada wanita Setidaknya, dirangkum dari berbagai sumber ada dua hal yang bisa menyebabkan orgasme wanita tidak terwujud Pertama, keinginan suami untuk cepat-cepat menyelesaikan keperluannya Atau mungkin karena terlalu cepat keluar Atau memang karena ketidaktahuannya mengetahui cara membuat wanita istrinya ke puncak Dalam hal ini, padahal ada sebuah habit yang telah mengingatkan kita Pabila salah seorang di antara kalian menggauli istrinya Maka hendaknya ia berlaku jujur Barangkali ia mengakhiri hubungan sebelum istri terpenuhi hajatnya Maka janganlah terburuk-buruk mengakhiri Mungkin karena menganggap remeh soal kehidupan Atau karena memang sikap egoisnya yang terlalu besar Di sini, hal yang harus dicermati oleh seorang suami adalah Bahwa hubungan dengan istri merupakan hubungan interaksi yang termasuk dalam konsep Atau bekerja sama dalam mencapai kebaikan dan kepatuan Di situ ada kepentingan mitra manusia Kepentingan menjaga kesucian diri Kepentingan mencari kepuasan secara halal Kepentingan membahagiakan pasangan Kepentingan menjaga keharbonisan dan kebutuhan rumah tangga Dan ketunggu kepentingan yang lainnya Maka tidak boleh bagi seorang suami membiarkan istri Sampai mencapai puncak Seorang suami yang selalu menyelesaikan hajatnya Dengan kurang memikirkan kepuasan Pasangannya jelas-jelas telah merusak banyak kemaslahatan Tanpa dia sadari Ia harus bertaubat kepada Allah Ta'ala dan merubah cara berhubungannya Kalau tidak, ia akan menanggung akibat buruknya di dunia dan di akhirat Ibnu Kudama menjelaskan Karena hal itu, yaitu membiarkan istri tanpa orgasme Amat berbahaya dan dapat menghalanginya dari memuaskan nafsu birahnya Ibnu Kudama menjelaskan lagi Sangat dianjurkan melakukan permainan beberapa saat dengan istri Sebelum berhubungan intim untuk membangkitkan gairah syahwatnya Sehingga ia bisa mendapatkan juga kenikmatan bersetubur Seperti yang dirasakan sang suami Martin Abdul Aziz menjelaskan Jangan segera melakukan penetrasi terhadap istri Sebelum ia mengalami gairah seks seperti Anda Agar Anda tidak terlebih dahulu mengalami orgasme Beliau melanjutkan Anda bisa menciumnya dan melakukan perangsangan lain Jika Anda sudah melihat ia mengalami gairah yang sama dengan Anda Terangsang Silakan Anda menyutukannya Imam Al-Ghazali dalam kia Kudis menyatakan Apabila seorang laki-laki telah terpenuhi hajatnya dengan keluar mani Tahanlah hingga istri terpenuhi Karena sang istri terkadang lambat berhainya Menjelaskan hubungan seperti itu Maksudnya tanpa istri mencapai orgasme Merupakan siksaan bagi istri Terima kasih telah menonton!